Hai assalamualaikum semuanya masih ketemu lagi di channel youtube aku Lusiana Channel kali ini ada berita terbaru seputar krim pemutih abal-abal ini TKW Hongkong jadi korban hingga ginjal bocor setelah pakai 3 bulan mau tahu informasi selengkapnya pokoknya tonton terus video aku jangan lupa like, komen dan juga di subscribe ya guys buat kalian yang mau menikah di Taiwan kalian mau tahu cara dan syaratnya apa aja kalian bisa inbox aku di WA yang ada di atas ini karena disini kalian bisa menikah secara agama dan mau tahu paket-paketnya dan biaya berapa kalian bisa inbox aja ya guys seorang TKW atau PMI di Hongkong berusia 36 tahun dikabarkan menderita proteinuria atau kelebihan protein dalam urin atau sering disebut ginjal bocor hal ini diungkapkan oleh dokter setelah ia periksa ke rumah sakit pada akhir Juli 2021 kemarin saat diintrogasi dokter ia mengaku memakai dua produk krim tersebut sekitar 3 bulanan sampel urinnya mengungkapkan tingkat merkuri lebih tinggi dari tingkat referensi yang secara klinis diduga terkait dengan penggunaan produk kecantikan yang menjanjikan dapat membuat kulit wajah bisa putih dengan cepat penyelidikan CHP terus berlanjut kasus ini juga telah dirujuk ke lembaga penegak hukum terkait untuk menindaklanjuti dan ini adalah penjelasan dari dokter Ika sebagai berikut tentang dua krim ini kenapa kok bisa menyalur ke ginjal ya guys gunakan krim pemutih merek LC Beauty seorang PMI Hong Kong derita ginjal bocor berita ini ada diliput di media cetak Hong Kong benar tidaknya berita ini tapi yang pasti krim pemutih yang bermerkuri bersifat korosif berakumulasi dan bisa masuk ke aliran darah inilah yang akan mengganggu sistem pencernaan, sistem persyarafan dan fungsi ginjal bahkan bisa sebabkan kanker kulit buat kalian yang masih menggunakan krim pemutih yang mengandung merkuri dan merasa baik-baik saja, merasa cocok-cocok saja hati-hati, ia akan menyerang organ dalam tubuh kalian segera hentikan dan say no to abal-abal krim paparan kronis merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan ginjal gejala mungkin termasuk tremor lekas marah, insomnia penurunan memori, kesulitan konsentrasi, gangguan pendengaran dan penglihatan dan perubahan fungsi rasa dalam kasus yang parah gagal ginjal dapat terjadi kata juru bicara CHP karena kasus ini Center for Health Protection CHP dari Departemen Kesehatan Hong Kong pada hari Kamis 19 Agustus 2021 menggimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan dua produk krim pemutih bermerkuri karena dapat mengandung merkuri berlebihan yang berbahaya bagi kesehatan gimbauan tersebut menyusul penerimaan pemberitahuan CHP tentang kasus dugaan keracunan merkuri dari Otoritas Rumah Sakit yang melibatkan seseorang pasien wanita berusia 36 tahun yang tak lain adalah seorang buruh migran asal Indonesia dan ini penjelasannya kenapa merkuri bisa masuk ke dalam tubuh dan simak penjelasan dari dokter Ika di tiktoknya ya guys sebagai berikut ternyata masih banyak yang bingung kenapa krim bermerkuri yang dioles di wajah kok bisa gangguan ginjal nah ini dia 3 cara merkuri masuk ke aliran darah yang pertama inhalasi yaitu dengan menghirup udara yang mengandung merkuri kemudian absorpsi kulit ya melalui pengolesan krim bermerkuri yang ketiga adalah ingesti yaitu menelang nah melalui paru, kulit, dan sistem pencernaan akan masuk ke aliran darah kalian bisa lihat bagian ini dimana dari aliran darah akan mengganggu sistem saraf pusat hati, ginjal, maupun sistem pencernaan nah kasus gagal ginjal karena ginjal yang paling berat bekerjanya untuk mengeluarkan logam merkuri tersebut melalui urin jadi buat kamu yang pakai krim bermerkuri kamu juga membahayakan orang di sekeliling kamu mungkin orang tua kamu anak kamu atau pasanganmu yuk dihentikan jadi buat kalian yang mengetahui video ini atau informasi ini kalian jangan menggunakan krim ini lagi ya guys karena nanti akan membahayakan diri kalian sendiri dan sampai disini dulu informasi aku kali ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya guys supaya kalian tahu info-info terbaru seputar TKI dan TKW di luar negeri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati